Kemudian membaca surah Al-Quraish Satu kali jika khawatir makanan yang akan dimakan dapat membahayakan akan dirinya Jadi setiap makan sekiranya makanan itu dapat membahayakan kepada kita Sebelum kita memakannya maka handaknya kita disunakan membaca surah Al-Quraish Sampai akhir baru memakan makanan yang sekiranya makanan itu kalau kita makan dapat membahayakan diri kita Tadkala kita makan misalkan makanan itu dapat menyebabkan asam urat Atau bisa menjadi kolesterol Atau bisa jadi naik gula darah Atau bisa jadi naik tinggi apa tekanan darah tinggi Biasanya orang tekanan darah tinggi dilarang makan Makan kambing Nah daripada menyalahkan kambing lebih baik membaca surah Al-Quraish Ya Membaca surah Al-Quraish Kemudian diniatkan mudah-mudahan makanan yang kita makan tidak memberikan Mudorat kepada kesehatan kita Nah ada jalannya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita Ulama ada menjalannya mengajarkan kepada kita Sehingga makanan yang kita makan tidak memberikan mudorat kepada kesehatan kita Tinggal kita ma'amalkan aja lagi Nah Amun mencari dimana andakannya Amun mencari dimana ambilannya Ya Ngalih juga Kenapa? Karena kita belum tentu mendapatkannya Tapi Tadkala ini menjadi satu adabun nabawi Adabnya Nabi Muhammad SAW Maka kita mengamalkannya Baca surah Li'ilafi Quraish Ada tapi panjang juga Nah Alhamdulillah Nabi Suruh ini baca surah Al-Quraish Sedikit aja Gunanya untuk kesehatan kita terjaga Jadi makanan yang kita makan tidak mendatangkan mudorat bagi diri kita